Intro Halo Pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widahkuswara Dan saya Subrana, dan kemarin setelah sibuk kita Untuk meliput acara Pak Presiden Jokowi Kunjungan ke sini, sekarang udah pulang, tapi Masih meninggalkan sisa-sisa Oleh-oleh Sekarang kita sibuk membahas oleh-olehnya Yang sebagian menimbulkan kontroversi di dalam negeri Termasuk salah satunya adalah TPP Kok ini TPP? Trans-Pacific Trade Partnership Keliteraan perdagangan Trans-Pacific Saya belum menyatakan secara resmi ikut kan Hanya menyatakan keinginan Ini disampaikan Presiden Jokowi setelah bertemu dengan Presiden Obama Bahwa Indonesia intends to join TPP Niat, baru niat Iya, tapi sudah menimbulkan kontroversi Di dalam negeri, di negeri sudah akan ada Ancang-ancang untuk melakukan demo Penolakan-penolakan Tapi ternyata juga di Amerika, Pet Itu juga tidak seperti dibayangkan orang mungkin ya Nah disini juga menimbulkan banyak penolakan Betul Kontroversi Betul Padahal namanya kan kemitraan Nah, kemitraan itu kan mungkin di satu pihak Kemitraan bagi sebagian Tapi kemudaratan bagi pihak lain Mungkin itu ya Jadi dinamikanya memang menarik Ya, dan sekarang sedang dibahas di gedung Kongres di belakang Nah ini memang yang namanya TPP ini sudah disepakati oleh Amerika Serikat Jepang dan 10 negara Asia Pasifik lainnya Resminya awal Oktober yang lalu Tanggal 5 kalau nggak salah Dan sampai sekarang pun masih menjadi kontroversi di Amerika Serikat Karena sekarang ini sedang proses menuju ratifikasi oleh Kongres Dan itu sebenarnya di Kongres juga banyak yang menentang Terutama dari kubu partai demokrat ya Partai Presiden Obama sendiri Vaksinya-vaksinya yang liberal, yang progresif Ini menarik nih Yang namanya TPP ini kalau biasanya Presiden Obama berseberangan dengan kubu republik Tapi dalam isu ini justru berdekatan Berdekatan Dan bersekutu Nah, karena memang biasanya partai republik itu pro bisnis Sementara partai demokrat lebih pro serikat buruk Serikat buruk Yang sekarang ini mengatakan bahwa yang namanya TPP ini Atau perjanjian kesepakatan perdagangan sejenis TPP Biasanya selalu merugikan serikat buruk Merugikan pekerja Amerika Dan ini namanya kan memang intinya kan Seperti perjanjian yang lain Nafta, kemudian juga yang Eropa Nafta itu kan memang liberalisasi pasar Yang memang bagi para buruk di Amerika sudah mengalami itu Ketika nafta misalnya Itu juga akhirnya banyak perusahaan Amerika yang pindah ke Meksiko Yang lebih murah Lebih murah Kemudian juga akhirnya opah buruk di Amerika juga rendah Turun ya bahkan Kemudian kesenjangan antara yang kaya dan meskin juga semakin lebar di Amerika Itu dampaknya Nah, mungkin di Indonesia juga perdebatannya seperti itu ya Antara liberalisasi Liberalisasi Dan proteksionisme Nah, di Amerika juga terjadi Dan ini juga menjadi isu yang sangat politis sekali Terutama menjelang Pilpres tahun 2016 Contoh yang paling apa ya Anekdot yang paling cetar Membahatnya barangkali Dulu waktu Hillary Clinton masih menjadi Menteri Luar Negeri Presiden Obama Ia sangat mendukung TPP ini Namun setelah sekarang ini Ia menjadi kandidat presiden Dia mengatakan tidak lagi mendukung Flipflop Namun yang namanya TPP ini sendiri Memang kalau di gedung putih Itu dijualnya adalah sebagai Alat atau strategi Untuk membendung ambisi Dan meningkatnya pengaruh Cina di kawasan Asia Itu salah satu tujuan yang meskipun Juga ada sejumlah pengamat yang meragukan efektivitas Dari tujuan itu Karena memang Cina sendiri sebenarnya sudah Sangat pengaruhnya di negara-negara Anggotanya sudah besar Dan mereka juga memiliki Perjanjian bilateral dengan Cina Tapi juga ada Misalkan ada tujuan juga Ini bisa meningkatkan GDP Amerika nanti Selama 0,4% Kalau tidak usah ke depannya Itu yang dijual oleh gedung putih Namun prosesnya sendiri Proses mengenai Ratifikasi TPP ini sendiri Juga masih akan sangat alot Jadi di Amerika Serikat sendiri pun Belum tentu diratifikasi oleh Kongres Apapun hasilnya kita harapkan Bahwa liberalisasi yang terjadi ini Kalau misalnya nanti terjadi Bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan ya Baik itu perusahaan Amerika Perusahaan Indonesia Atau perusahaan Cina Tapi masyarakat Rakyat Termasuk kita Harus ada kompromilah ya Seperti itu pembahasan kami Mengenai polemik TPP di Amerika Serikat Kami kembalikan dulu ke Jakarta Saya Patsy Widakuswara Dan saya Supriyono Sampai jumpa